Intro Sahabat Kompas.com, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia berjanji akan terus membantu para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Pasalnya kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya stabil. Bantuan tersebut misalnya bantuan subsidi upah atau BSU atau subsidi gaji. Diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 8,8 juta triliun rupiah untuk program BSU 2022. Sementara untuk cakupan penerimanya akan berjumlah 8,8 juta pekerja atau buruh. Mereka yang dapat menerima bantuan ini pun hanya para pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Namun rupanya, bantuan tersebut masih belum terrealisasi. BSU yang direncanakan cair pada April 2022 masih belum tersalurkan lantaran kemenaker masih melakukan finalisasi regulasi dan data calon penerima. Adapun pemerintah sudah dua kali memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah pada 2020 dan 3,5 juta rupiah pada 2021. Terima kasih telah menonton!